Pemirsa seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas manusia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan geologis di seluruh dunia. Lantas, dampak seperti apa saja yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan geologis, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan geologis adalah konsekuensi dari interaksi manusia dengan unsur-unsur geologi, seperti tanah, air, udara, dan bentuk lahan. Aktivitas manusia seperti penambangan, deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan signifikan terhadap lingkungan geologis. Hal tersebut dapat berakibat degradasi tanah, kerusakan habitat alami, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim global. Pakar Geologi Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin, STMGIS PhD, menjelaskan salah satu aktivitas manusia yang berdampak langsung pada lingkungan geologis, yakni terkait pertambangan, bahwa proses penambangan adalah proses yang panjang, mulai dari perizinan hingga proses penambangannya. Ilham Alimuddin, STMGIS PhD, juga mengatakan bahwa dari proses izin penambangan, harus sudah bisa diprediksi dari aspek lingkungan terkait jika penambangan tersebut dilakukan, dampak seperti apa saja yang akan terjadi bagi wilayah tersebut dan masyarakat di sekitarnya. Jadi aktivitas manusia itu tentu akan bisa merubah kondisi geologi yang ada di daerah tersebut. Yang dulunya bukit akhirnya jadi rata, yang dulunya mungkin rata tapi kemudian digali akhirnya cekungan di mana-mana. Itu banyak kita lihat dampak yang seperti ini. Ini yang harus kita betul-betul cermati apabila kita memang mau menyelamatkan kondisi lingkungan kita. Ilham Alimuddin, STMGIS PhD, juga menjelaskan bahwa aktivitas manusia, kalau tidak dikontrol akan merusak alam yang dapat berakibat pada terjadinya bencana-bencana yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Zara Sabita Suceng, Tasliya Ramadhani, Unhas TV.